Subdi 3 Resmob di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dan menangkap 3 orang tersangka pelaku kasus pencurian dengan kekerasan dan pembunuhan serta penganiayaan yang menyebabkan kematian korban atas nama Jenna Setiadi. Selain menangkap para tersangka, petugas juga berhasil menyita barang bukti perampokan berupa 10 buah perhiasan emas dan satu set jaket tersangka yang digunakan pada saat menghabisi nyawa korban. Kini para tersangka dikenakan pasal 365 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun pidana penjara. Pengungkapan kasus, kasusnya pembunuhan. Jadi kalau kita masih ingat pada bulan Mei, akhir bulan Mei, kita pernah dikagetkan dengan adanya pembunuhan seorang ibu di dalam suatu rumah. Dan kemudian hartanya ya, ataupun perhiasannya dibawa kabur. Ini setelah kita lakukan olah TKP waktu itu, dan kita lakukan kompresi asasi saksi, siapa yang kira-kira pelakunya. Jadi bersenang kemarin, dari tanggal 19 Juli ya, kita mendapatkan identitas. Jadi teknik-teknik kepolisian tidak dilakukan, jadi kita mendapatkan nama, mendapatkan kurang, dari orang. Ternyata yang bersangkutan atau tersangkannya ini adalah kenal dengan anti-kurban. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.